Kembali lagi bersama saya Berlian Martania, NIM 181091222008 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat tahun angkatan 2018. Di video yang ke-9 ini, saya akan menjelaskan tentang ejaan dan kalimat efektif. Yang ada pun materi yang dipelajari yaitu batasan dan fungsi ejaan, yang kedua batasan kalimat efektif, yang ketiga syarat kalimat efektif, dan yang keempat ciri-ciri kalimat efektif. Langsung saja yang pertama yaitu batasan dan fungsi ejaan. Ejaan sangat mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Ejaan itu meliputi penulisan huruf, penulisan kata, singkatan, akronim, angka, lambang bilangan, serta penggunaan tanda baca. Selain itu juga tentang pelafalan dan peraturan dalam penyerapan unsur asing. Nah, fungsi dari ejaan itu, yang pertama sebagai landasan pembakuan tata bahasa, Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosa kata dan peristilahan. Yang ketiga, sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dengan adanya ejaan tersebut, tentu membantu kita dalam hal penulisan, agar penyampaian informasi dapat diterima dengan baik dan benar oleh para pembaca. Ejaan itu seperangkat kaidah, aturan, atau ketentuan yang mengatur perlambangan bunyi bahasa, termasuk bagaimana menggunakan tanda bahasa. Buku yang membahas lebih tentang itu ejaan adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, atau EYD. Dengan pedoman tersebut, kita sendiri bisa dikategorikan penulis yang santun. Mau tak mau, kita mesti tunduk dengan kaidah EYD. Contoh bagaimana penulisan baku, yaitu strategi planning atau strategi planning. Itu kan dari bahasa luar, jadi itu berhuruf miring atau tidak. Ada pun kekacauan ejaan yang masih saja dilakukan orang hingga detik ini. Yang pertama, masalah penulisan kata depan di, ke, dan dari. Fungsi kata depan ini menyatakan arah atau menunjukkan tempat. Khusus kata depan di, dan ke, cara penulisannya pun harus dipisah dari kata yang akan mengikutinya. Lalu yang kedua, masalah penulisan gabungan kata. Masih banyak di antara kita yang belum mengetahui dan memahami bahwa gabungan kata alias kata majemuk harus ditulis terpisah. Contoh, kerjasama, kambing hitam, ibu kota, lipat ganda. Nah, namun jika gabungan kata ini kebetulan mendapat awalan dan akhiran sekaligus penulisannya, harus dirangkaikan. Contohnya, pak wali kota mengkambing hitamkan. Nah, mengkambing hitamkannya itu harus disingkat aparatnya dalam soal pengamanan banjir. Lalu yang ketiga, masalah penulisan singkatan dan akronim. Singkatan adalah kependekan huruf atau gabungan huruf. Wujudnya berupa gabungan huruf awal suatu kata. Cara penulisannya dengan menggunakan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik. Contohnya, DPR, MPR, KTP. Sedangkan akronim adalah kependekan yang berwujud dengan berwujud gabungan huruf awal atau gabungan suku kata ataupun gabungan keduanya. Contohnya, Pemda, Polri, Posyandu. Cara-cara pembentukan akronim itu, yang pertama, jumlah suku katanya hendaknya tidak melebihi jumlah suku kata yang lazim dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata yang lazim dalam bahasa Indonesia. Lalu, masalah yang keempat yaitu tentang penulisan unsur serapan dan penggunaan kata asing. Unsur serapan adalah unsur asing yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah yang dipungut dan diserap ke dalam bahasa Indonesia. Wujud unsur ini berupa imbuhan, kosa kata, ataupun perselisihan. Yang kedua, batasan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memperlihatkan proses penyampaian oleh penulis dan proses penerimaan oleh pembaca berlangsung dengan baik. Pesan yang disampaikan oleh pembaca sama dengan pesan yang dikendaki oleh penulis. Dalam proses komunikasi, ini yang disebut sebagai dengan makna. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pembaca. Hal ini berarti juga bahwa kalimat yang efektif adalah kalimat yang mewakili pikiran penulis secara tepat sehingga pembaca dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan penulis dengan jelas, mudah, dan lengkap sebagaimana yang dimaksudkan oleh penulis. Lebih jauh lagi, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menimbulkan gagasan-gagasan pada pikiran pembaca seperti pikiran yang ada di benak penulis. Nah, efektifitas berkomunikasi dalam bahasa tulis ilmiah sangat ditentukan oleh penggunaan kalimat efektif. Penyusunan kata-kata dalam kalimat yang dilakukan secara sadar menentukan kalimat bisa disebut efektif atau tidak. Kalimat efektif itu mempunyai beberapa karakteristik yaitu keutuhan atau kesatuan, kesejajaran, pemfokusan, dan penghematan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, keutuhan atau kesatuan. Keutuhan atau kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide pokok tersebut boleh panjang atau pendek, menggabungkan lebih dari sesatu kesatuan, bahkan dapat mempertentangkan satu dengan yang lainnya, asalkan ide atau gagasan itu kalimatnya tunggal. Nah, yang kedua, kepaduan. Yaitu relasi yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat, yaitu perasa, klausa, serta tanda baca yang membentuk subjek, predikat, objek, pelengkap, serta keterangan dalam kalimat. Terus yang ketiga, kesejajaran. Yaitu terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola dan susunan kata dan perasa yang dipakai dalam kalimat. Lalu, yang keempat, pemfokusan. Pemfokusan adalah suatu perlakuan khusus pada bagian kalimat sehingga berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan. Cara yang dipakai untuk memberi perlakuan khusus pada kata-kata tertentu bisa dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, dengan meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Yang kedua, dengan melakukan pengulangan kata atau repetisi. Yang ketiga, dengan melakukan pengontrasan kata kunci. Dan yang keempat, dengan menggunakan partikel atau penegas. Lalu, yang karakteristik kalimat efektif yang kelima, yaitu penghematan. Penghematan adalah menghindari penekanan kata yang tidak perlu. Hemat dalam hal ini tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat memperjelas arti kalimat. Hemat yang dimaksudkan yaitu ekonomis. Atau tidak memakai kata yang mubazir. Tidak mengulang-ulang subjek. Tidak menjamakan kata-kata yang memang sudah berbentuk jamak. Dengan demikian, penghematan ini berarti kata-kata yang menyusun kalimat menjadi padat berisi. Lalu, selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga itu syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai dengan EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang ditulis ternyata tidak tepat ejaannya. Lalu yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat. Kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin, guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek, dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Lalu yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang dibuat itu terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang dirumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang dituangkan. Lalu yang keempat, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir ini sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat tersebut, sehingga tidak ada kesan ambigu. Lalu yang terakhir, ciri-ciri kalimat efektif. Ada enam, yaitu kesepadanan, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, dan kelogisan. Kesepadanan Kesepadanan itu adalah keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Lalu yang kedua, keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Lalu yang ketiga, ketegasan. Yang dimaksud ketegasan adalah penekanan. Maksud saya, ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Lalu yang keempat, ada kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat mempergunakan kata, rasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Lalu yang kelima, ada kecermatan. Kecermatan adalah cermat bahwa kalimat itu tidak menimbulkan persafsiran ganda. Dan yang terakhir adalah kelogisan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu di video yang ke-10. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.